Terima kasih. Nih, seru nih cerita kalian nih, dari SMA udah merantau, kemudian kuliah, terus masih nyambung sama orang tua. Nah orang tua tuh berarti sampai kamu kuliah belum punya rumah dia? Belum, jadi selama masa pernikahan dari mulai awal pernikahan itu sampai sekarang belum punya rumah. Jadi kan selama 24 tahun berarti orang tua saya menikah itu belum punya rumah sama sekali, Ustaz. Pokoknya ngidupin kamu aja gitu. Iya, ngidupin kita keluarga semuanya. Terus yang mulai tergerak lah itu tadi bangun rumah pas semester 4, udah kayak gitu kan pas denger kabar katanya mau diusir. Aduh saya bingung ya, saya juga sama kemarin bingung. Terus udah kayak gitu kan. Mana mau semester akhir? Iya semester akhir nyusun sekrisis jala macem. Mana mikirin jodoh belum dateng? Aduh itu yang ditanyakan. Masya Allah. Belum mikirin nih, belum mikirin? Mulum, mulum, mulum. Live loh. Biasanya ada dua loh. Kemana kontaknya nih? Terus-terus. Udah kayak gitu kan pas udah dapet kabar itu orang tua mau diusir, alhamdulillahnya kita beberapa hari kemudian gajian nih Ustaz. Ya udah kita coba sedikit lah kita sisihin buat kita sadaka, buat ngebantu orang tua kita. Mudah-mudahan lewat sadaka ini menjadi alat bagi kedua orang tua saya untuk bisa memungun rumah. Terus saya sama saudara mulai, kita sadaka seratus ribu, seratus ribu Ustaz. Udah kayak gitu. Saya sisihkan bismillah Allah, persolongan engkau udah, hanya kepada engkau lah, kami memohon. Mudah-mudahan ini menjadi jalan bagi permasalahan kedua orang tua saya. Nah udah saya sadaka. Selama beberapa hari tuh saya pertolongan tuh banyak Ustaz. Dari orang-orang itu. Oh 200 ribu tuh kamu seratus, nenek seratus, lelew seratus Ustaz. Dari seratus gitu, seratus ribu, seratus ribu. Terus jangan lupa juga kan kita juga ngasih tau sama orang tua. Bu jangan lupa selawatnya, jangan lupa selat malamnya gitu. Jangan lupa selalu enggak, serahkan semuanya sama Allah. Cepat saya ikhtiarin itu tiap malam sambil nangis. Kata ya Ustaz, ya Allah gimana ini anak saya masih kuliah jauh sama saya. Kita kan udah dua tahun gak ketemu ya Ustaz. Jadi udah dua kali idul asa. Saya sama teman itu gak bisa pulang. Kata kita, kita bismillah menuntut ilmu. Udah kayak gitu selama beberapa hari. Pokoknya banyak bantuan dari orang tua saya. Mulai dari pertama kayak nyari tukang gitu. Selain kan disana kan nyari tukang ya buat membangun rumah. Nah itu tuh banyak yang ngebantuin dari teman-teman aja saya. Bahkan ada yang menawarkan kayak misalkan ngangkut pasir kayak gitu. Dari truknya udah, dari saya aja pak. Saya punya mobil. Terus berapa harganya? Kata bapak saya. Kata bapak teh, udah gak apa-apa. Kata yang punyanya. Udah gak usah gak apa-apa pak. Bisa ikhlasnya bantu. Masya Allah. Pertolongan Allah itu deket banget. Alhamdulillah. Terus udah kayak gitu. Tiba-tiba rumah jadi Ustaz. Itu Masya Allah banget. Rumah jadi. Terus sebelum lebaran. Alhamdulillah udah bisa ditempatin ya. Maksudnya rumah. Harapan kedua orang tua saya. Bisa terbangun gitu. Banyak keberkannya saya dapat. Setelah saya melakukan sedekah itu. Mulai dari pertama adik saya tuh awalnya kan menghafal Al-Quran. Awalnya itu waktu SMP dia gak mau lanjut lagi katanya. Saya gak mau pesantren, saya capek. Tapi Allah kasih ide ya dia untuk tetap lanjut sampai SMA. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Keluarga saya juga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terus ditambah orang saya tuh dapat bantuan dari pemerintah. Itu sampai dua kali dapat bantuan Ustadz. Jadi sembako pertama itu pas sebelum puasa, kata saya kan sampai telur banyak. Dapet sembako telur, segala macam, sama beras. Katanya, Bu jangan lupa bagi-bagi sama tetangga. Jangan lupa bagi-bagi sama orang lain. Banyak di masa pandemi ini nggak bisa, pada punya kerja. Jangan lupa itu berbagi. Bapak sama Ibu, saya lagi bagiin ke tetangga-tetangganya. Terus udah kayak gitu, dapet lagi keberkahan, dapet lagi bantuan Ustadz. Itu dengan hal yang sama dan itu cuma selama beberapa minggu gitu Ustadz itu udah dapet lagi. Masya Allah kata saya, jangan lupa Bu, tetap sedekahin. Mau makanan itu banyak, kita cukup aja Bu, nggak usah berlebihan, nggak gitu Bu. Pokoknya banyak banget keberkahannya. Dan keberkahan yang juga nggak kalah hebatnya, adik ngapal Al-Quran. Betul Ustadz. Itu jadi semangat buat ngapal Al-Quran. Pokoknya saya mau ngapal Al-Quran ya Bu. Saya mau 30 just, biar nanti saya bisa kuliah. Saya bisa ngomroin Ibu. Saya bisa ngasih mangkota terbaik buat Ibu. Ya Allah, mudah-mudahan sekeluarga bisa umrah nih. Ya Allah, lelew, nenek, sama adiknya, sama ayah ibunya bisa umrah. Alhamdulillah. Bapak, kalau punya anak kayak gini, bukan kalau punya, udah punya sih. Tapi ini luar biasa pemil saya ya. Kekayaan orang tuanya lelew dan nenek ini, iya lelew dan nenek ini. Artinya kalau rumah sih iyalah oke lah. Itu kan juga sesuatu ya bisa bangun rumah ya. Tapi bisa punya dua gadis, selamat. Wah ini mahalnya pak. Betul nggak? Kameramen sampai ngangguk-ngangguk yang punya mantu kayak situ. Bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Iya loh. Luar biasa loh. Pak, kak, doa papa apa sih sama Allah? Doa papa sama Allah apa? Kamu selamat sampai pernikahan. Banyak anak muda nggak selamat sampai pernikahan. Allah jatoh-jatoh kepleset-pleset. Kalau ngeliat kayak gini kan Masya Allah udah mah kembar. Kalian kalau nanti nikah nih, saya mau datang jadi saksi. Masya Allah. Beneran. Masya Allah. Dan nggak usah ditanggung tiketnya sama kalian. Iya Masya Allah. Tanggung sama suami kalian aja. Hahaha. 이에eyere ke consultation. perlu dihtersyan kita dih�itedます... PC-MG ART Tenemos yang ibeth Een Pid Retsalo Kuipers En Si